Intro Apa kabar? Juhan, teman-teman saya mau berbagi tentang persoalan faith, tentang persoalan iman. Mengapa iman penting? Sebab Alkitab bilang ini untuk kita, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Semua kita mau hidup begitu rupa, supaya berkenan sama Tuhan. Dari cara Tuhan lihat kita, Tuhan berkenan sama kita. Nah salah satu hal yang Alkitab ajar adalah, Anda dan saya harus memutuskan untuk hidup dalam iman. Amin. Saya undang saudara untuk langsung saja, buka dengan saya dalam Ibrani pasal yang ke-11. Saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga untuk kita. Ibrani pasal 11, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau sudah semua sudah dapat, saya akan baca. Ibrani 11, ayat 1 sampai 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah coba kembali ke ayat yang pertama. Alkitab bilang ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah itu statement yang pertama. Apakah dasar? Kalau saudara lihat di terjemahan aslinya, kata dasar itu diambil dari kata ini, hipostasis. Itu kata Yunani itu. Hipostasis punya dua pengertian. Sebuah kepastian dan sebuah kenyataan. Sebuah kepastian atau begini, esensi dari sesuatu yang nyata. Jadi kalau kita mau bicara tentang iman, ingat ini selalu dengan baik. Iman itu bukan permainan rasa-rasa, permainan perasaan. Bukan, bukan. Iman tidak pernah dipicu oleh emosi. Mengapa? Sebab ini yang Alkitab ajar. Iman itu adalah sebuah kepastian atau esensi dari sesuatu yang nyata. Makanya ketika orang disebut beriman, orientasi mereka adalah kepada sesuatu yang pasti dan sesuatu yang nyata. Kalau kita berkata kita beriman, tapi orientasi kita bukan kepada sebuah kepastian atau bukan kepada sesuatu yang nyata, maka itu bukan iman. Sebab realita iman adalah itu pasti. Realita iman adalah itu akan berubah menjadi kenyataan. Karena esensi dari iman adalah kenyataan. Amin. Nah coba, coba sekarang buka dengan saya Roma pasal 10. Apakah kepastian, apakah kenyataan? Nah Roma pasal 10 ayat yang ke-17 mengajarkan kepada kita. Yang disebut dengan kepastian, yang disebut dengan kenyataan. Roma 10 ayat 17 memberitahukannya kepada kita. Alkitab bilang begini. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah tadi kita baca di Ibrani pasal 11 ayat 3, Alkitab bilang begini kan. Dan oleh iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Apa yang kita lihat sekarang telah terjadi dari apa yang kita gak bisa lihat. Kita bisa lihat matahari sekarang dalam bentukan yang nyata. Nah matahari itu Alkitab bilang begini. Muncul karena perkataan Tuhan. Waktu Tuhan ngomong matahari, nah matahari muncul karena ada kepastian dalam perkataan Tuhan. Matahari menjadi nyata karena ada realita tentang perkataan Tuhan adalah sesuatu yang nyata. Alam semesta itu muncul karena firman. Makanya dengarkan ini baik. Kalau sampai Alkitab berkata iman itu adalah dasar, kepastian dan kenyataan. Maka dasar yang gak pernah bisa digoncang oleh apapun juga itu firman Allah. Makanya untuk hidup dalam iman yang saudara dan saya butuhkan adalah perkataan Tuhan. Atau lebih tepatnya Alkitab berkata firman Allah. Cuma begini, di ayat 17 Alkitab bilang iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita luruskan saja dulu. Iman itu gak mungkin muncul. Cuman gara-gara saudara dan saya duduk dengar firman pulang lalu beriman. Enggak. Sebab waktu Alkitab menggunakan kata pendengaran. Tentunya saudara tau kan di kitab Injil. Waktu Yesus ngajar orang banyak. Dia paling suka menggunakan kata ini. Dengarlah. Pernah baca itu? Atau waktu dia selesai ngajar, dia suka keluarkan ini kalimat. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Masih ingat? Kata dalam perjanjian baru. Dengar. Dengarkan. Dengarlah. Pendengaran. Itu Yesus menggunakan kata ini. Akoe. A-K-O-E. Akoe itu artinya begini. Satu, listening. Dua, knowing. Tiga, understanding. Mari saya jelaskan. Iman gak muncul cuman gara-gara saudara duduk dengar firman berdiri langsung beriman. Tidak. Sebab rupa-rupanya iman itu muncul dengan step begini. Ini yang Yesus ajar. Kalau saya ngajar, kamu harus dengar Yesus ajar. Nah, Akoe. Listening. Semua orang yang mendengarkan perkataan firman Allah harus dengar pakai telinga. Iya. Itu cukup? Tidak. Soal ada tingkatan berikutnya. Knowing. Sementara saudara dengarkan firman Allah pakai telinga, saudara harus mau tahu apa yang sedang dibicarakan. Fokus. Mau tahu apa yang sedang dibicarakan. Karena banyak orang bisa duduk dengar firman Allah pakai telinga, tapi gak mau tahu apa yang sedang dibicarakan. Nah, iman gak mungkin muncul kalau saudara dan saya gak mau tahu apa yang sedang dibicarakan. Baru hal yang ketiga, ini yang hal kita bajar. Understanding. Anda dan saya harus memahami apa yang diajarkan kepada kita. Sebab ternyata begini. Kuasa dari pemahaman itu yang menghasilkan iman. Iman itulah yang akan menggiring Anda dan saya kepada sebuah tindakan ketahatan. Jadi budaya ini yang harus kita bangun di dalam diri kita. Bahwa kalau sampai saya datang ke gereja, saya datang ke pertemuan-pertemuan orang percaya, waktu firman Allah disampaikan kepada saya, budaya ini yang harus saya bangun. Satu, saya mau dengar firman Allah pakai telinga. Dua, saya mau tahu apa yang sedang dibicarakan untuk saya. Tiga, saya harus minta pertolongan roh Allah, bantu saya untuk memahami firman. Sebab, mari saya ulang. Waktu Anda dan saya memahami apa yang Tuhan ajar buat kita, maka pada momen itu iman mulai terbangun dengan solid di dalam kita. Sebab waktu orang memahami firman Allah, yang orang pahami adalah begini. Firman Allah itu sebuah kepastian. Firman Allah itu adalah sesuatu yang nyata. Alkitab mengajarkan kepada kita, apapun yang Tuhan ngomong dari firmannya, itu enggak ada yang missed. Apapun yang Tuhan keluarkan dalam perkataannya, atau dari firman Allah, segala sesuatu itu pasti jadi. Cuma, pemahaman akan kebenaran itu, harus mengurat akar di dalam kita. Baru dengan cara itu, iman akan mengalami peningkatan dalam kehidupan kita, dari satu langkah kepada langkah berikutnya. Coba, saudara buka dengan saya ayat berikutnya. Bilangan, pasal yang ke-23. Saya ulang. Enggak bisa cuman dengar firman Allah, dengar dan selesai. Kita harus bangun budaya itu. Saya mau dengar firman Allah, saya mau tahu apa yang firman Allah ajar buat saya, saya mau minta tolong roh Allah, bantu saya untuk paham. Coba lihat. Bilangan pasal 23, ayat 19. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jangan samakan Tuhan dengan manusia, jauh. Tuhan beda dengan manusia. Manusia terbiasa berdusta, Tuhan tidak. Kedua, jangan samakan Tuhan dengan anak manusia. Anak manusia terbiasa ngomong, lalu nyesal. Tuhan enggak. Kata menyesal di situ, kalau orang Surabaya bilang, statementnya adalah begini, keprocet ngomong. Ngomong dulu, baru mikir. Tuhan enggak begitu, saudara. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata adalah Allah yang begini, mikir dulu baru ngomong. Bacalah perjanjian lama, saudara akan menemukan realita kebenaran ini. Tuhan sebelum berjanji kepada umatnya, dia ukur dulu dia punya kekuatan, bisa dikerjakan. Setelah dia tahu dia bisa mengerjakannya, baru dia berjanji kepada anda dan saya. Tuhan sebelum bicara apapun untuk kita, dia akan ukur dulu dia punya kemampuan, mewujudkannya dalam kenyataan buat kita. Setelah dia tahu dia punya kemampuan untuk melakukannya, baru Tuhan bicara, menyampaikan titahnya kepada kita. Makanya kenapa di bilangan pasal 23 yang tadi kita baca, Alkitab bilang Tuhan itu bukan anak manusia, sehingga dia gampang menyesal. Ngomong baru pukul kepala dan bilang, ya ampun keperucut. Kelepasan ngomong, itu bukan Tuhan. Lalu kemudian Alkitab bilang begini kan, masa bagaimana? Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menopatinya. Berarti Alkitab lagi berupaya untuk setahu kepada kita, omongan Tuhan apapun itu, kalau dia sudah ngomong itu selalu pasti. Omongan Tuhan apapun itu, kalau dia sudah ngomong akan selalu berubah menjadi kenyataan. Nah untuk hidup dalam iman, yang saudara butuhkan adalah firman Allah. Itu saja? Enggak. Firman Allah yang oleh bantuan roh Allah, Anda dan saya dibantu untuk memahami realita tentang kepastian dan kenyataan dari firman Allah. Amin. Baru dengan cara itu, ini yang terjadi, iman muncul. Masih ingat? Alkitab pernah keluarkan ini statement. Firman yang keluar dari mulut Allah, bagaimana? Tidak mungkin akan kembali dengan sia-sia. Ini yang Alkitab bilang kemudian. Semua firman yang keluar dari mulut Allah, akan bekerja terus sampai tujuannya terlaksana. Jadi, kalau Tuhan bilang gini sama kita, tidak ada yang mustahil buat dia, tapi yang kita lihat di depan mata adalah kemustahilan. Nah dengarkan ini baik, kalau Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi dia, percayalah ini, bahwa omongan itu pasti. Omongan itu nyata. Walaupun di depan kita punya mata, yang kita lihat adalah sebuah bentuk dari ketidakpastian, ini yang Alkitab ajar. Orang yang beriman adalah, orang yang sudah sangat paham, bahwa sekali Tuhan ngomong dia tidak pernah cabut. Sekali Tuhan janji dia akan kerjakan. Kalau dia bilang bisa, artinya bisa. Waktu saudara dan saya mempercayai firman Allah, sebagai sebuah kepastian dan kenyataan, nah dengarkan ini baik, itu iman. Amin. Lalu kemudian definisi yang awal kan Alkitab bilang begini, iman adalah apa tadi? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kata harapkan di situ, itu diantara dari kata elpiso. Elpiso itu punya arti begini, percaya, menunggu, bergantung. Jadi Alkitab bilang, iman itu dasar, dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti Alkitab lagi bilang, definisi iman yang pertama adalah, iman itu adalah firman Allah, yang berkaitan dengan kepastian dan kenyataan. Karena firman Allah adalah pasti dan firman Allah itu nyata, maka kita itu bisa berharap padanya. Artinya, kita bisa percaya kepada firman. Kita bisa menunggu firman terlaksana dalam hidupnya kita. Kita akan bergantung cuman kepada firman Allah. Kita tidak akan bergantung kepada manusia. Sebab dalam realitanya manusia berdusa. Dalam realitanya manusia tidak pasti. Waktu kita bergantung kepada Allah, yang kita tahu ketemu dengan, kita punya penantian akan selalu berakhir dengan kepastian dan kenyataan. Apakah Anda dan saya akan percaya kepada orang yang omongannya tidak pasti? Tidak, kan? Apakah Anda dan saya akan menunggu orang, yang omongannya juga tidak pasti? Tidak. Apakah Anda dan saya akan bergantung kepada orang, yang omongannya tidak pasti? Tidak juga. Makanya kenapa hal kita bilang, semua orang yang percaya betul, paham betul, bahwa perkataan Allah itu selalu berkaitan dengan kepastian, lalu berubah menjadi sesuatu yang nyata bagi kita, biasanya mereka berani percaya kepada Tuhan. Dua, mereka berani tunggu Tuhan. Tiga, mereka berani bergantung kepada Tuhan. Sebab ujung-ujungnya kita sudah tahu cerita akhir, cerita akhir adalah apapun yang Tuhan ngomong kepada kita, itu bakal terlaksana. Nah itu iman. Amen. Makanya pemahaman yang pertama adalah begini, mau hidup dalam iman, supaya memperoleh perkenanan dari Allah, A, kejar firman Allah seperti orang kejar harta. Minta tolong roh Allah bantu kita untuk paham firman Allah. Saya ulang, kuasa dari memahami firman Allah, akan membuat Anda dan saya terbiasa, taat kepada itu firman. Bergantung sama itu firman. Percaya, lalu tunggu, sampai firman itu terlaksana untuk kita punya hidup. Amin. Nah hal yang kedua, ini yang Alkitab ajar kepada kita. Ibrani pasal 11, sudah kembali lagi, tetap ayat 1. Sudah? Alkitab bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, kita sudah belajar. Kalimat berikutnya. Dan apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kontralogik kan? Setelah kita lihat sesuatu, biasanya baru kita bilang itu bukti kan? Terbukti. Karena sudah dilihat. Masalahnya adalah, kontralogiknya adalah, ini yang Alkitab lihat, bilang. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kontra enggak di logika? Lihat dulu baru bilang itu bukti. Alkitab ajar, bukti dulu. Belum lihat, tapi kita sudah pegang itu bukti. Nah itu kan rada sukar diterima oleh akal. Itulah sebabnya kenapa saya bilang, kontralogik. Nah mari saya jelaskan kepada saudara. Kata bukti yang tertulis di situ, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, kata bukti yang tertulis di situ, itu diambil dari kata Yunani, elektros. Elektros itu punya arti begini, bukti berdasarkan hasil pengujian yang kemudian menjadi keyakinan dari dalam. Saya ulang. Bukti, elektros artinya, bukti berdasarkan hasil pengujian. Setelah hasil pengujian itu keluar, maka yang terjadi adalah muncul keyakinan di dalam hatinya kita. Jadi Alkitab berupaya untuk kestau buat kita begini, iman itu adalah sebuah bukti yang lahir berdasarkan proses uji, dan karena sudah teruji, makanya muncul keyakinan di dalam hati kita yang terdalam. Baru, kemudian yang terjadi adalah begini, kita belum lihat, tapi kita udah yakin aja bahwa udah ada. Kenapa yakin sesimpel ini? Karena dasarnya adalah telah melampaui proses uji. Saya kasih contoh kepada saudara. Sekali waktu saudara keluar dari rumah, gak bawa payung. Waktu saudara sudah ada di luar, saudara lihat ke atas, ternyata yang saudara lihat adalah langit gelap, awan tebal hitam. Kalau itu yang saudara lihat, apa yang kira-kira akan saudara buat? Saya bertanya. Apa yang saudara akan buat? Exactly. Kita masuk lagi ke dalam rumah, lalu ambil payung. Mari saya tanya, kenapa saudara masuk dalam rumah dan ambil payung? Mau hujan? Mari saya tanya, dari mana saudara tahu akan hujan? Airnya udah turun? Kenapa tahu bakal hujan? Exactly. Berdasarkan hasil uji dalam cerita hidup yang kita jalani tiap hari, kalau langit itu gelap, awan tebal hitam, tinggal tunggu angin bertiup sedikit saja, langsung yang terjadi adalah air turun kan? Air jatuh. Kita itu gak perlu lihat bukti, hujan dulu baru bawa payung. Kita udah yakin aja, segera bawa payung. Kenapa? Karena berdasarkan hasil uji, yang memberikan bukti kepada kita, ternyata yang terjadi adalah, bentar lagi pasti turun hujan. Nah, keyakinan itu muncul dari mana? Keyakinan itu muncul, karena begini, kita itu melampaui beragam cerita. Oke, mari saya tanya, saudara pernah lihat hujan berapa kali dalam hidup? Iya toh, itu berkali-kali. Dan berkali-kali hujan turun itu, kita udah tahu alasannya. Karena, langit gelap, awan tebal hitam, udah teruji itu. Gak ada yang bisa bantah realita, pasti sebentar lagi turun hujan. Nah, itu yang Alkitab berupaya kestau kepada kita. Iman itu elekcos. Bukti, yang muncul dari hasil pengujian. Karena udah teruji, makanya muncul keyakinan di dalam hatinya kita. Kita gak lihat gak apa-apa, tapi kita udah tahu banget, bakal terjadi. Mengapa? Keyakinan itu muncul, berdasarkan bukti, berdasarkan hasil uji, dan hasil uji itu gak bisa dibantah. Jelas ini? Oke, contoh yang lain, contoh yang lain. Sudah pernah naik pesawat, lalu masuk dalam awan, kemudian sudah mau tahu tentang awan, sudah buka jendela pesawat, keluarkan tangan, lalu pegang awan, cuma mau tahu aja, ada kandungan airnya gak? Pernah gak lakukan itu? Tidak pernah pegang awan kan? Pertanyaannya satu, dari mana yakin, bahwa dalam awan, ada kandungan air? Karena telah muncul hipotesa, menggiring kita kepada definisi, definisi itu jelas, terminologi. Terminologi tidak mungkin akan ada, sebelum ada yang disebut dengan proses uji. Proses uji itu telah dikerjakan berkali-kali, sampai akhirnya ditemukan, adalah sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang gak lagi bisa dibantah. Nah, semua kesimpulan, tentang realita hal apa saja yang diajar kepada kita, yang gak bisa dibantah, itu akan selalu disebut sebagai sebuah bukti, yang menggiring kita kepada keyakinan. Dari dulu kecil kita diajar, awan itu ngandung kadar air. Kita gak pernah pegang awan, tapi kita yakin. Kenapa? Karena memang udah teruji dan gak bisa dibantah. itu yang kita bilang dengan realita, bukti dari segala sesuatu yang kita gak lihat. Gak lihat sih, tapi yakin ada bukti. Bagaimana caranya? Karena yakin aja? Enggak. Karena bukti itu telah melampaui proses uji. Sudah cek aja, Allah mana? Dewa mana? Yang berani datang di depan umatnya sambil keluarkan ini statement, ujilah saya selain Tuhan. Cek aja. Satu-satunya Allah yang berani datang kepada umatnya sambil berkata ini statement, ujilah saya, cuma Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Nah, pikirkan ini dengan baik saudara. Nah mungkin, saya datang di depan saudara, lalu saya bilang begini kepada saudara, ujilah saya. Kalau sebelumnya, saya tidak ada kepada sebuah keyakinan, bahwa kalau Anda uji saya, saya bakal teruji tuh. Semua orang yang berani berkata kepada orang lain, ujilah saya, adalah orang yang udah tahu betul, dia master di itu bidang. Dia kuasai itu bidang. Dia tahu betul itu bidang. Dia sangat teruji. Makanya kalau sampai datang dan bilang, uji saya. Orang mau uji dari semua sisi, yang orang akan temukan adalah begini, kita teruji. Makanya itulah sebabnya Tuhan berkata kepada umatnya, ujilah saya. Kenapa Tuhan bilang? Kalau boleh saya bilang, statement itu, statement nantang itu, ujilah saya. Sebab ini yang Tuhan mau agar anda dan saya pahami. Tuhan, kalau tahu di uji, dia itu akan terbukti, sebagai Allah yang teruji. You like it or not? Seorang menyukainya atau tidak, Allah yang kita sembah, itu Allah teruji. Amin. Makanya kenapa kita bilang, ya let's choose. Iman itu adalah bukti, yang telah melampaui proses uji. Allah itu, dengan perpindahan, pergantian beragam keturunan, munculnya banyak generasi, Allah itu tetap, Tuhannya kita itu tetap teruji. Allah teruji. Yang kalau ngomong pasti dibikin. Kita belum lihat, tapi kita yakin, karena berdasarkan seluruh cerita, dia memang Allah teruji. Nah ini yang saudara dan saya harus kembangkan dalam diri. kita tidak mungkin akan bisa meyakini realita tentang Allah teruji, tanpa kita dibantu oleh roh kudus. Jadi, untuk bisa hidup dalam iman, saudara butuh firman Allah. Tapi untuk bisa hidup dalam iman, yang kedua yang saudara dan saya butuhkan adalah, pertolongan roh Allah, supaya kita itu bisa diyakinkan tentang Allah teruji. meyakini Tuhan percaya lah, gak gampang. Mengapa? Dia tanpa batas, kita terbatas. Kita punya hikmat, tapi terbatas. Tuhan punya hikmat, tanpa batas. Kita cerdas, tapi terbatas. Tuhan punya kecerdasan, tanpa batas. Kita punya pengalaman, tapi terbatas. Tuhan punya pengalaman, tanpa batas. Untuk memahami realita Tuhan, yang teruji, sehingga akhirnya Anda dan saya bisa hidup dalam keyakinan, terhadap realita Tuhan yang terbukti, itu gak mudah, sukar bagi kita untuk mengalaminya. Kecuali berdasarkan pertolongan dari roh Allah. Puji Tuhan, sebelum Yesus naik, ini yang dia bilang kepada semua orang, termasuk kepada kita hari ini. Saya harus naik. Kalau saya gak naik, roh kudus gak turun. Saya harus naik. Dan percayalah waktu saya naik, kamu gak bakal dibiarkan yatim piatu. Lalu ini yang Yesus bilang kepada semua orang, sampai kepada kita hari ini. Roh itu kalau turun di tengah-tengah kamu, satu, dia akan hibur kamu. Dua, dia akan tolong kamu. Tiga, dia akan ajar kamu. Puji Tuhan roh Allah salah satunya berfungsi untuk mengajar kita. Kalau kita gak diajar oleh roh Allah dalam kita punya hidup, sukar bagi kita memahami Allah teruji. Sukar bagi kita meyakini Allah teruji. Kalau kita gak yakin tentang Allah yang sudah teruji itu, maka yang terjadi adalah Anda dan saya akan selalu fail dalam persoalan iman. Saya kasih contoh. Satu kurintus pasal dua. Cesarah lihat dengan saya. Satu kurintus pasal yang kedua. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kenapa kita yakin kita bakal dapat? Karena roh kudus bantu kita meyakini perkataan Tuhan yang sudah terbukti sebagai sesuatu yang berubah menjadi kenyataan dan sebuah kepastian. Kita butuh roh Allah bantu kita. Satu kurintus pasal dua, ayat sembilan saya baca. Sudah? Satu kurintus pasal dua, ayat sembilan dulu. Ini yang hal kita bilang. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, titik dua. Selalu ingat, kalimat setelah tanda baca titik dua adalah kalimat inti. Yang harus kita seroti, karena itu kalimat penting. Nah dalam Alkitab, Alkitab menulis begini, seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, titik dua. Inti berikutnya adalah statement ini. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Nah ini yang saudara harus pahami. Kata disediakan disitu, itu diambil dari kata Yunani, hetoi maso. Apakah arti dari kata hetoi maso? Hetoi maso itu artinya begini, sudah ada, sudah dibikin siap sama Tuhan. Yang kita tidak pernah lihat pakai kita punya mata, yang daya jangkaunya terbatas ini, Tuhan bilang ini, hetoi maso, sudah ada, sudah dibikin siap. Yang kita tidak pernah dengar pakai kita punya telinga, ternyata Tuhan bilang ini, sudah ada, sudah dibikin siap. Yang bahkan tidak pernah muncul di cara kita berpikir, ternyata Alkitab bilang ini, Tuhan bilang, sudah ada, sudah dibikin siap. Nah itu yang Alkitab berupaya untuk setahu kepada kita, ala kita, ala teruji. Yang kita butuhkan adalah, meyakini dia punya perkataan. Kita tidak lihat, tapi dia bilang sudah ada. Kita tidak lihat sudah ada, dia bilang sudah ada. Bagaimana cara kita meyakini realita, sudah ada, tapi kita tidak lihat. itu yang Alkitab bilang, dia teruji. Harus muncul keyakinan, di dasar hati kita paling dalam. Supaya, kalau Tuhan bilang, hetoi maso, Anda dan saya akan berkata, memang belum lihat sih, tapi saya yakin ada. Mengapa? Karena muncul keyakinan dari dalam. Keyakinan, yang cuma bisa dimunculkan oleh roh, di dalam kita. Ini dulu yang saudara harus bangun, dalam kerangka berpikir. Tuhan itu tempat di atas, kita itu punya tempat di bawah. Semua yang berada di atas, jangkauan penglihatan lebih luas. Semua ada yang di bawah, semua yang ada di bawah, biasanya jangkauan penglihatannya terbatas. Kita harus terbiasa kasih tahu kepada diri kita, hal pertama, Tuhan itu teruji. Dua, posisi di atas. Tiga, dia lihat lebih banyak. Empat, kalau dia bilang ada, artinya memang ada. Kita belum lihat, it doesn't matter. Persoalan intinya adalah, dia yang di atas, dia lihat lebih banyak. Kalau dia bilang ada, berarti ada. Nah, untuk meyakini itu, butuh roh Allah. Sebab meyakini Tuhan, dengan statement kayak gitu aja, percayalah, enggak mudah. Karena kita terbiasa kejentok dengan apa yang kita lihat di depan mata kan. Depan mata bilang enggak ada. Mempercayai Tuhan atau beriman kepada Tuhan, enggak segampang orang membalikan tangan. mempercayai Tuhan tidak muncul karena kita punya kekuatan secara pribadi. Untuk mempercayai Tuhan yang tanpa batas yang teruji dan bisa bikin apa saja, yang seluruh perkataannya akan berubah menjadi sebuah kepastian dan sebuah kenyataan. Kita tuh butuh pertolongan banget tuh, dari roh Allah. Tapi nanti akan saya jelaskan, ayat sembilan dulu sudah harus pahami. Heto imasum, Tuhan bilang, sudah ada, sudah saya bikin siap. Untuk siapa? Orang yang mengasihi saya, kata Tuhan. Dari mana kita tahu kita mengasihi Tuhan? Apakah seperti model saya, yang berkotbah di depan gini, ini udah pasti mengasihi Tuhan? Belum tentu. Dari mana kita tahu kita mengasihi Tuhan? Apakah karena kita rajin pelayanan saja? Belum tentu. Yohanes pasal 14 ayat 21 bilang begini, orang yang mengasihi Tuhan adalah, orang yang berpegang pada Tuhan punya perkataan. Lalu mengerjakannya. Makanya untuk semua orang, yang berpegang pada Tuhan punya perkataan. Meyakininya, mentahatinya, terbiasa itu menjadi gaya hidupnya kita. Alkitab bilang ini untuk kita, yang model-model kayak gini nih, Tuhan telah melakukan tindakan hetoi maso kepada kita. Tuhan menyediakan apa aja buat kita yang belum kita lihat. Tuhan menyediakan apa aja buat kita yang belum kita dengar. Tuhan menyediakan apa aja buat kita, yang kita belum memikirkannya. Kepada orang yang berpegang, kepada perkataan Tuhan, yang artinya Alkitab tadi bilang pasti dan nyata. Sekarang saudara lihat, ayat 10. Kenapa sampai saya bilang, kita butuh roh Allah. Bantu kita, meyakini, bahwa Tuhan itu omongannya betul. Alasannya ini, ayat 10. Karena, kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab, roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi, dalam diri Allah. Siapa gerangan diantara manusia, yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri, yang ada di dalam dia, demikian pula lah. Tidak ada orang yang tahu, apa yang terdapat di dalam diri Allah, selain roh Allah. 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu, apa yang dikeruniakan Allah, kepada kita. Kayak 10. Alkitab bilang begini, kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh roh. Kata menyatakannya, apokalipto, apokalipto itu artinya begini, roh Allah, kepada rohnya, Tuhan itu buka dirinya seluas-luasnya. Roh Tuhan baca realita, tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Roh Tuhan yang sama, Yesus bilang begini, saya akan kasih bagi kamu, ngajar kamu, ngajar apa, realita tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Makanya tadi saya bilang kepada saudara, meyakini Tuhan tidak gampang. Orang bisa meyakini Tuhan? Bisa. Dengan kekuatan pribadi? Enggak. Karena enggak ada orang yang bisa menyelidiki, segala sesuatu dalam diri Allah, kecuali rohnya. Enggak ada orang yang bisa baca siapa Tuhan, kecuali rohnya. Hebatnya, roh itu ditaruh dalam kita. Roh yang menyelidiki segala sesuatu, tentang diri Allah. Roh yang tahu betul, siapa Allah yang sebenarnya. Roh itu, ditaruh bagi Anda dan saya. supaya rahasia tentang siapa Allah, itu diajarkan buat kita. Kebenaran tentang Allah, roh Allah akan bantu kita, ajar kita. Sampai kita tahu betul, ya exactly, Allah saya Allah teruji. Sampai kita tiba kepada langkah berikutnya, meyakini realita tentang siapa Tuhan. Makanya di ayat 12, Alkitab bilang ini kan, kita enggak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya, kita tahu, apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kata tahu diambil dari kata Eido. Eido itu punya pengertian begini, supaya, kita memiliki kepastian, tentang apa, yang telah terjadi. Itu Eido. Sorry, bukan cuma kepastian, keyakinan. Sebuah kepastian, atau keyakinan, mengenai, apa yang telah terjadi. Masih ingat tadi saya bilang kepada saudara, ayat 9, heto imaso, apa yang kita enggak lihat, Tuhan bilang sudah ada, sudah dibikin siap. Apa yang kita enggak pernah dengar, Tuhan bilang sudah ada, sudah dibikin siap. Apa yang enggak pernah muncul di kita punya otak, Tuhan bilang ini, sudah ada, sudah dibikin siap. Roh Allah dikasih buat kita, rupa-rupanya Alkitab bilang ini, supaya kita menemukan kepastian, supaya lahir dalam diri kita, sebuah keyakinan, mengenai, apa yang telah terjadi. Kita enggak lihat, tapi Tuhan bilang sudah ada, berarti telah terjadi. Nah, keyakinan, dan kepastian itu, Alkitab bilang ini, cuma roh Allah yang bisa mengerjakannya dalam kita punya diri. Amin. Makanya tadi saya bilang kepada saudara, kalau ada budaya betul, yang harus kita bangun dalam hidupnya kita, ini yang harus kita bangun kan, dalam kaitannya dengan mendengarkan firman Allah. Dengarkan firman Allah pakai telinga, dua, mau tahu apa yang sedang dibicarakan, tiga, minta pertolongan roh Allah, supaya kita paham apa yang diajar. Supaya kita tahu, apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Supaya lahir kepastian dalam diri kita, mengenai Allah hebat yang kita punya. Supaya lahir keyakinan dalam diri kita, yang dikerjakan oleh roh Allah, mengenai Allah hebat, yang teruji, yang terbukti, yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Supaya begini, waktu saudara dan saya meyakini Tuhan, dalam kepastiannya, karena roh Allah bantu kita, yang terjadi adalah begini, kalau Tuhan bilang bisa, kita akan meyakini bisa. Kalau Tuhan suruh jalan, karena di depan akan baik-baik saja, Anda dan saya akan memilih untuk jalan. Walaupun kita belum tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi kalau sampai Tuhan udah bilang, jalan aja, di depan aman, kita akan jalan aja, karena kita tahu, bukan, kita gak tahu apa-apa tentang hidup, kita gak tahu apa-apa tentang masa depan, tapi roh Allah, melalui firman Allah, memberikan keyakinan kepada Anda dan saya, mengenai Allah pasti, Allah nyata, Allah hebat, yang sudah teruji, mampu mengerjakan apa aja, melalui perkataannya, keyakinan itu roh munculkan dalam kita, makanya yang terjadi adalah, kita gak lihat, tapi kita berani jalan. itu iman, ah itu iman, jelas ini, mari saya ulang, iman bukan permainan rasa-rasa, kayaknya berdasarkan hasil saya menerawang, di depan baik-baik saja, sembarangan, hati-hati, iman bukan permainan rasa-rasa, iman bukan realita, coba-coba, iman adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang nyata, sesuatu yang berbasis kepada realita, Allah kita teruji, iman hanya bisa muncul dalam hidup Anda dan saya, kalau kita meminta pertolongan roh Allah, berkali-kali dalam kita punya hidup, untuk begini, meyakini perkataan Tuhan, dan meyakini realita tentang Tuhan, supaya Anda dan saya menjadi orang-orang yang yakin banget, bahwa apapun yang Tuhan ngomong untuk hidupnya kita, sudah jadi, kita belum mengalami, tapi sudah jadi, kita yakin kita akan mengalaminya, iya, kenapa? karena kalau Tuhan ngomong pasti terjadi, amin, makanya cek aja, serahkan menemukan, Alkitab Perjanjian Lama, saya lupa, entah Yeremia, entah Yesaya, I guess Yesaya, kemudian di Petrus, saya lupa tuh, satu Petrus, satu dua Petrus, tapi kalimatnya sama, By his stripes, ye were healed, oleh bilur-bilurnya, kamu, bagaimana? akan sembuh? bukan, were, telah, sembuh, kita gak lihat, karena kalau bicara tentang kata telah, itu berarti masa depan kan, udah kejadian kan, telah, telah makan, sudah makan, sudah makan, sudah, sudah terjadi itu, masalah kita sekarang adalah, kita sakit, tapi Alkitab bilang, seperti yang dari tadi saya bilang kepada saudara, Tuhan punya daya jangkau lebih tinggi, cara melihat lebih luas, dia bilang udah ada, jadi kalau dia bilang gini, kamu telah sembuh, sekarang gitu sakit, orang yang hidup dalam iman adalah begini, ada Tuhan punya firman, keyakinan kita firman Tuhan itu pasti dan nyata, cuma untuk supaya keyakinan, Tuhan itu teruji, cuma kebenaran-kebenaran itu untuk lahir, sebagai sebuah keyakinan dalam hati kita, saya ulang, minta tolonglah roh Allah, Tuhan saya gak ngeliat loh, Tuhan bilang ada, tapi saya gak ngeliat, karena saya gak ngeliat, saya tuh sejujurnya gak yakin, kalau saudara ngalami kayak gitu, gunakan kunci nomor dua, minta tolong roh Tuhan, bantu kita, supaya keyakinan, tentang Allah, yang telah menyelesaikan segala sesuatu buat kita, keyakinan itu muncul dalam kita, sehingga, dari yang semula bilang gini, Tuhan bilang udah ada, saya gak liat, sorry banget, saya gak yakin, kalau roh Tuhan bantu kita, yang akan terjadi dalam diri Anda dan saya adalah begini, Tuhan bilang udah ada, saya gak liat, tapi saya yakin, Tuhan Allah teruji, saya yakin, omongan Tuhan itu berbau kepastian, saya yakin semua omongan Tuhan akan berubah menjadi kenyataan, so I declare, seperti Tuhan bilang ada, I declare, ada, itu, iman, bukti, dari segala sesuatu yang, tidak kita lihat, tapi kita yakin, udah ada, mengapa? Allah kita teruji, keyakinan, yang muncul, karena roh Allah, bantu kita, untuk meyakini, cobalah kerjakan itu, berlatihlah diri hidup dalam iman, one day, at a time, yang saudara akan temukan adalah, menjalani hidup tiap hari, saudara akan semakin terbiasa meyakini, omongan Tuhan, pasti jadi nyata, firman Tuhan, itu selalu berbau kepastian, kalau Tuhan bilang ada, saya declare, saya percaya sudah ada, mengapa? karena Tuhan yang mengatakannya, saya percaya, bahwa sudah ada, karena saya hebat, bisa menerawang masa depan, bukan, karena roh Allah, telah memberikan, keyakinan di dalam saya, bahwa memang sudah ada, sesimpel itu, amin, sudah, saya selesai, sudah bisa tarik kesimpulan? Dari mana saya tahu, saya hidup dalam iman, sesimpel ini, waktu saya berpegang kepada realita ini, Tuhan kalau ngomong, itu pasti, semua omongan Tuhan, akan berubah menjadi nyata, kalau saya belum mempercayainya, saya akan minta tolong, roh Allah bantu saya, untuk mengalami Eido, keyakinan yang pasti, mengenai apa yang telah terjadi, saya enggak lihat, tapi roh Allah akan bantu saya, supaya saya meyakini, bahwa sekalipun saya belum lihat, saya tahu sudah ada, karena roh Allah bantu saya meyakininya, jadi, kalau saudara sakit, enggak sembuh-sembuh, firman Allah bilang, Tuhan telah menyembuhkan saudara, sakit, tambah lama, tambah parah, enggak sembuh-sembuh, iman enggak ada, datang pada Tuhan, minta roh Allah munculkan keyakinan, dalam hati kita, mengenai Allah teruji, pertahankan realita, Tuhan terbukti dan teruji, dalam perkataan, nanti saudara lihat, silahkan menerima dan menikmati, kesembuhan yang bersumber dari Tuhan, saudara kurang apa dalam hidup, kurang percaya, datang, minta Tuhan, roh Allah, bantu saya, mengalami Eido, yakin tentang siapa Tuhan, menemukan kepastian mengenai Tuhan, lalu begini, hiduplah terbiasa, meyakini Tuhan yang hebat, yang bisa bikin apa saja, saudara akan dan saya, akan dikenal sebagai orang, yang beriman kepada Tuhan, semua orang yang beriman kepada Tuhan, pasti dikenan sama Tuhan, amin, saya undang saudara bangkit berdiri, mari kita datang, kepada Tuhan, Tuhan kami berdoa, biarlah roh Allah bantu kami, untuk paham firman, pada proporsi yang sebenarnya, supaya kami mulai terbiasa, meyakini bahwa semua perkataan Tuhan, itu selalu pasti, semua perkataan Tuhan, yang kami dengar hari ini, akan selalu berubah menjadi sesuatu yang nyata, yang bisa kami sentuh, yang bisa kami rangkul, yang bisa kami lihat langsung di depan mata, kami berdoa hari ini kiranya, karena Tuhan mengajarkan kami, sore ini, bahwa perkataanmu adalah perkataan yang pasti dan nyata, maka kiranya pengharapan itu muncul dengan solid di dalam kami, kiranya kami terbiasa mempercayai Tuhan, kiranya kami terbiasa nunggu, sampai apa yang Tuhan bilang ada, itu kami lihat di depan mata, kiranya kami terbiasa bergantung kepada Tuhan punya perkataan, walaupun kami belum melihat, tapi karena Tuhan yang ngomong sudah ada, kiranya kami berharap kepada sisi itu, kami juga belajar hari ini, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang teruji, terbukti dalam berubahnya angkatan, cuman Tuhan tahu dan kami juga tahu, seringkali sukar bagi kami, untuk meyakini Allah hebat, yang teruji dalam perubahan zaman, itulah sebabnya hari kami minta pertolongan, roh Allah bantu kami, untuk melihat realita Tuhan, sebagai Allah hebat, yang bisa bikin apa aja, Allah hebat yang terbiasa menolong, Allah hebat yang terbiasa bikin gak ada jadi ada, Allah hebat yang terbiasa melakukan, apa saja yang gak terdeteksi oleh nalar manusia, roh Allah bantu kami meyakini realita Tuhan, supaya dalam perjalanan hidup kami sampai ke depan, kami terbiasa meyakini Tuhan punya omongan, sekalipun kami belum lihat, kiranya keyakinan bahwa itu udah ada, terpatri dengan solid di dalam pemahaman kami, supaya kami akan dikenal, sebagai orang percaya yang hidup dalam iman, gak melihat tapi yakin udah ada, karena kami punya perkataan Tuhan, dan roh Allah telah bantu kami untuk meyakini siapa Tuhan, hari ini saya berdoa kepada semua saudara, yang sedang menghadapi cerita hidup, yang membutuhkan iman dan keyakinan terhadap Allah, tapi dalam realitanya sulit untuk meyakini kehebatan Allah, roh kudus kiranya mengambil alih kisah ini dari kami, dedik kami, ajar kami, munculkan dalam diri kami, keyakinan tentang Allah, supaya saat dari hari ini, keyakinan tentang Allah hebat itu, mulai bertumbuh dengan leluasa di dalam diri kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang terbiasa, meyakini kepastian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi hidup kami, hari ini kami berdoa kiranya, firman Allah dimetraikan, dalam pemahaman kami, dalam cara berpikir kami, seumur hidup kami, kiranya Tuhan berkenan kepada kami, karena kami memutuskan, hidup di dalam iman, melandasi hidup kami pada perkataan Tuhan yang pasti dan nyata, meyakini perkataan Tuhan yang pasti dan nyata, karena Tuhan kami, alat ruji, yang tidak akan pernah meninggalkan kami, seumur hidup, kiranya untuk semua saudara yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, mujizat dari Tuhan, kiranya terjadi seperti yang saudara yakini, dan kiranya keyakinan itu lahir dari pertolongan roh Allah, berkatmu menyertai kami turun temurun, kepada Tuhan seluruh kemuliaan, yang berjaya, sama-sama kita katakan, amin, Tuhan berkati, silahkan duduk.